Di bawah, merendah, memohon untuk tidak ditembak ataupun menghindari, menghindar dari tembakan. Dalam kasus tewasnya Brigadier Yosua Tau Barat, sedikitnya ada 35 anggota Polri yang diduga melanggar etik. Tujuh orang sudah dijadikan tersangka obstruction of justice dan dua diantaranya sudah dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Polri menyatakan masih ada 28 anggota kepolisian yang akan menjalani proses sidang etik. Dilansir oleh Tribun News, tujuh tersangka obstruction of justice adalah Ferdisambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompal Baikuni Wibowo, Kompal Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari tujuh tersangka, dua diantaranya yakni Kompal Baikuni Wibowo dan Kompal Cuk Putranto telah menjalani sidang etik. Keduanya dijatuhi pemencatan, sama seperti Ferdisambo. Meski begitu, keduanya sama-sama mengajukan banding terkait hal ini. Ketujuh perwira Polri ini jadi tersangka karena melakukan perusahaan barang bukti berupa ponsel dan CCTV di TKP serta menambah barang bukti. Saat ini tersangka lain tinggal menunggu untuk disidangkan. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo dalam keterangan pada Jumat 2 September menerangkan, saat ini Polri masih punya agendasi sidang etik terhadap 28 anggota kepolisian. Dikatakan oleh Deddy, puluhan anggota polisi itu akan disidang oleh Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi atau WAPROF. Deddy memastikan hasil sidang etik akan disampaikan ke publik. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sikit Prabowo untuk membuka kasus ini secara terang-bederang. Yang pertama, kemarin kita gelar Kompol CP berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam. Digelar juga untuk sidang Kompol BW. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!